Pemirsa berbagai masukan diterima rombongan Komisi 4 DPRD Provinsi Bali saat melakukan sosialisasi ranperda desa adat di Bangli kemarin. Salah satunya menyangkut keberadaan desa adat secara umum dan desa tua yang menganut sistem ulu apat yang juga telah diatur dalam ranperda desa adat. Selain itu juga dibahas terkait pemilihan bendesa adat agar mengutamakan cara musyawarah mufakat ketimbang sistem voting. Bertempat diwantilan desa pekeraman kubu Bangli sosialisasi penyempurnaan ranperda desa adat sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda dilaksanakan Komisi 4 DPRD Bali dengan menerima berbagai masukan dari pejabat dan tokoh masyarakat di Bangli. Dihadiri seluruh bendesa adat di Kabupaten Bangli, Majelis Madia, Kepala Desa Sebali dan Instansi terkait, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan salah satunya menyangkut keberadaan desa tua yang menganut sistem ulu apat yang cukup banyak ada di Bangli. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Nyomanparte, perlindungan terhadap desa adat tua di Bali telah diatur dalam bab khusus dalam perda tersebut. Selain itu, koordinator pembahasan ranperda desa adat ini juga minta pemilihan bendesa adat di Bali dapat dilakukan lewat musyawarah mufakat karena keberadaan pemimpin adat di Pulau Dewata berdasarkan kebersamaan dan semangat persatuan. Sejauh ini, pihaknya telah menerima enam pengaduan dari masyarakat terkait tata cara pemilihan bendesa adat yang berujung konflik. Sayangnya hingga kini belum ada acuan undang-undang ataupun perda untuk menyelesaikan kasus ini. Selain bendesa adat, juga dibahas berbagai gagasan seperti pembentukan perkumpulan pemangku dan pecalang hingga pembuatan kartu desa adat. Sosialisasi ini mendapatkan sambutan yang bagus, apresiasi yang bagus, maksudnya buktinya ada 8 orang yang memberikan masukan khususnya berkaitan dengan persoalan kelembagaan peikatan pemangku, pecalang, maupun juga tenaga administrasi umum dan tenaga keuangan. Mereka juga setuju bahwa pemilihan desa adat dilakukan dengan cara musyawarah. Diharapkan dengan sosialisasi ini, perda yang dilahirkan nantinya menjadi lebih sempurna sehingga ke depannya mampu memayungi warga di 1.493 desa adat di Bali. Pihak Komisi 4 juga berharap, setelah sosialisasi dilakukan, ditargetkan ran perda ini telah bisa ditetapkan menjadi perda pertanggal 27 Maret mendatang. Dari Bangli, Ariwira Dharma I News melaporkan.